Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lagi, ini saya di hitang terakhir. Jadi bagaimana apa yang sudah kemarin kita pelajari, kita letakkan atau kita desainkan ke dalam kebun yang akan kita rancang. Jadi sebenarnya ini materi tambahan saja untuk menambah gagasan bagaimana tata kelola kebun dapur itu bisa sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Jadi lebih ke struktur atau penempatan kebunnya itu. Yang menjadi pertimbangan itu ada enam hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah anggaran. Jadi kita mungkin harus menimbang, ya kita nggak perlulah membuat kebun yang terlalu sederhana karena pengen irit biaya, padahal kita punya sesungguhnya anggaran untuk ke arah sana. Jadi ngepaske, jadi ngepaske itu ya sederhana itu harus, tapi jangan terlalu sederhana kok miskin banget. Tapi juga tidak sebaliknya kita juga bermewah-mewah biar kebunnya bagus, padahal kita tidak cukup punya anggaran untuk ke sana. Jadi sesuaikanlah kira-kira karena supaya ada harmoni antara diri kita itu dengan kebun. Kalau kita memang mampu, ya mampu. Jangan mampu tapi seolah-olah tidak mampu. Atau sebaliknya, tidak mampu seolah-olah mampu. Jadi apa adanya sesuai dirinya, kandungnya berapa untuk kebun, anggarannya ya itu dibuat. Jadi tidak menjadi persoalan, misalnya agak kelihatan kok wah gitu, ya tidak soal juga kalau memang itu mampu. Tapi juga menimbang kesederhanaan dan menimbang supaya tidak terlalu bermewah-mewah, misalnya begitu. Yang kedua, memastikan bahwa desain yang kita rancang itu memastikan bahwa tanah itu akan selalu sehat. Maksudnya di antaranya, kemarin yang sudah dibahas, ada lima hal tanah itu sehat atau hidup. Tidak diinjak, tidak dipadatkanlah, dan juga selalu tertutup misalnya. Itu menjadikan kita jangan membuat bedengan yang terlalu lebar atau terlalu besar, sehingga kita tidak bisa menjangkau yang terpaksa menginjak bedengan tersebut. Jadi kalau kita membuat bedengan, kira-kira sejangkauan kita. Sejangkauan kita. Itu kaitannya nanti dengan yang keempat, yang akses itu. Tanah juga bagaimana dirancang misalnya ketinggian bedengan atau ketebalan bedengan, supaya dia tetap bisa sehat. Karena kalau terlalu tinggi, itu mungkin pengolahan. Kalau kecuali ada dalam pohon, itu mungkin juga bawahnya, kalau di musim yang hujan yang lebar dan itu terus-menerus bisa terjadi pemadatan. Ini nanti kalau tanah yang dipakai itu adalah hanya yang atas, karena kita hanya menanam eniol misalnya, ya musprog, agak bawah musprog. Tidak terkelola, tapi lama-lama jadi anaerob. Nah itu kita perlu ngepas, antara bedengan, tanaman yang ditanam, supaya tanahnya selalu bisa sehat. Dan berikutnya adalah keamanan, karena kemarin juga salah satu yang menjadi kendala, itu adalah keamanan di mana, apalagi di perkotaan, kadang tikus atau hewan lainnya itu kan berasal dari tetangga, yang katakanlah belum mau hidup secara permakultur lah, masih nggak jelas begitu, apalagi di perkotaan kan rumahnya mepet-mepet, itu rentan. Belum lagi kalau ular atau hama-hama yang, hama ini biasanya juga muncul ketika kita buat bedengan baru, karena ada sesuatu perubahan di tempat tersebut yang memerlukan perbaikan. Alam akan melihatnya sebagai satu hal yang baru yang akan, nah kadang hama juga muncul di sana. Jadi itu kita harus juga mempertimbangkan keamanan, apakah itu dipakar atau bagaimana, agar supaya, nah pagar itu kan diantaranya misalnya kalau di sini, supaya mengurangi lah, mengurangi serbuan ayam tetangga, itu biasanya kita bikin jaring. Terus kita tanamin misalnya nanas gitu. Terus akses, akses itu ya ini, kita mungkin punya obsesi pengen buat bedengan banyak, sehingga kemudian bisa banyak yang ditanam. Tapi kita sendiri sulit untuk mengerjakannya atau merawatnya, karena harus loncat sini, harus bagaimana gitu. Nah ini yang sesuaikan, walaupun lahan kita sempit, ya kita tetap perlu akses untuk merawat kebun kita, supaya kita juga memanennya, sehingga tidak mengganggu si tanaman atau menginjaknya, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini juga berkaitan dengan yang kelima, itu ukuran, ukuran bedengan ini. Jadi jangan besar-besar, mungkin malah kecil-kecil tidak masalah. Karena dengan merancang dengan ukuran yang tepat, supaya ada akses, ada keamanan, sesuai anggaran, ya ini juga dalam hal lain itu juga meningkatkan tepian-tepian. Jadi bisa saja bedenganya itu tidak satu level, ada dua level, tapi kecil-kecil misalnya. Itu bisa juga karena mungkin tempatnya lebih sempit. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah gaya. Ya ini juga berkaitan dengan keindahan, dan juga kesesuaian kita dengan apa yang ingin kita tempatkan. Karena bagaimanapun keindahan juga bagian penting dari desain permakultur. Makanya banyak beberapa orang mendesain permakultur, itu dengan bentuk mandala, dengan bentuk berbagai bentuk, karena aspek keindahan dan keasrian itu dapat juga. Jadi tidak hanya lurus-lurus saja, seperti pertanian pada umumnya. Nah ketika itu ditapkan, merancangan race-bed yang ada di bagian dari struktur itu, kita berkaitan untuk mencapai yang enam tadi, ya bedenganya itu ditempatkan di mana? Karena di situ kita akan meletakkan tanaman yang membutuhkan sinar matahari, membutuhkan akses, membutuhkan irigasi, dan setiap tanaman punya ukuran yang berbeda-beda. Jadi misalnya ukurannya cabai dengan ukurannya sawi beda ukurannya. Jadi bagaimana ini ukuran untuk menempatkan bedenganya selaras lah, selain gaya tadi, soal gaya. Terus setelah itu kita lihat berapa banyak beden yang ada, yang bisa kita rancang dengan ruangan yang kita punya. Dan makin lebih dalam lagi, banyaknya beden ini kan pasti berkaitan dengan ukurannya si beden itu seberapa. Terakhir adalah pertimbangan yang itu tentu. Meskipun mungkin kita kaya raya, katakanlah punya uang banyak, oh saya buat bedengan dari beton, di semen, mungkin malah tidak tepat. Bisa jadi cukup bata yang berongga-rongga, dengan tanah liat nempelnya, sederhana tampaknya, butuh kerja lebih keras, tapi lebih alami misalnya. Jadi pertimbangan material ini juga penting, tapi kalau bata misalnya di daerah tentu sulit, kita punya gendeng-gendeng bekas, ya jangan memaksain dengan bata, bisa gendeng-gendeng bekas. Atau di situ banyak balok-balok kayu yang memang, ya mungkin itu bisa digunakan. Jadi pertimbangan material ini selain ekologis, juga mempertimbangkan apa yang ada, supaya kita tadi berkaitan dengan yang budget tadi. Jadi untuk mencapai yang enam tadi, diantaranya anggaran atau budget, pertimbangan material ini penting. Selain pertimbangan anggaran, juga pertimbangan ekologisnya. Nah itu yang sebetulnya bagian besar yang ingin saya sampaikan pada materi struktur ini, supaya lebih. Kalau di tempat saya cukup variatif, jadi ada yang pakai semen, ada yang tidak pakai semen, ada yang pakai bata, ada yang tidak pakai bata, karena memang sesuai dengan kondisinya. Dan luasan atau bentuknya macam-macam. Tetapi kalau kita lihat, kalau Anda mau cari ide-ide lain, misalnya di internet, ada banyak sekali, dan ini akan saya berikan contoh-contoh, yang mungkin bisa jadi inspirasi, dan ada kata-kata kunci, yang mungkin Anda bisa search sendiri di internet. Misalnya, botol tower, jadi kalau Anda memang anggarannya sangat mepet, tempatnya sangat sempit, ya mungkin Anda bisa ngumpulkan botol-botol bekas, Anda potong, Anda tumbuk-tumbuk, bisa menjadi bedengan, ya kalau selada sawi masih mungkin lah. Gitu kira-kira. Jadi itu, ini juga keyword Anda bisa cari itu, botol tower misalnya. Atau misalnya container gardening, itu ya menggunakan pot biasanya, atau container yang bekas, itu sebagai keyword yang Anda bisa search di internet. Misalnya pot dan container, yang disusun seperti ini, atau gelas-gelas bekas, ya paling tidak untuk tanaman-tanaman kecil, setinggi misalnya, bisa, tidak ada masalah, ditanam di gelas aqua bekas misalnya, tidak apa-apa. Walaupun mungkin tidak maksimal, tapi kalau itu yang dipunya, daripada menjadi sampah, ya kita mahu. Atau kalau paling tidak untuk pembibitan. Terus itu bedeng misalnya, ini ada beberapa desain bedeng, yang ada yang tepat, nambahin pot gitu, di sampingnya. Ada lancaran untuk tomatnya, ada juga yang dibuat dua lantai lah, seperti dua lantai, itu seperti bertumbuk gitu, ada yang di tengah yang lebih tinggi, yang tingginya lebih pendek, karena misalnya yang pendek ini, bisa untuk nanam, katakanlah jagung, atau sorghum, yang juga menjadi, mengurangi sinar matahari, kalau kita menanam tanaman yang tengahnya, misalnya yang lebih suka naungan. Atau bedengannya ditambahin, kayak ada pakernya gitu, kalau misalnya mengurangi akses, ayam tetangga, untuk tidak masuk ke bedeng misalnya. Bahkan kalau perlu, ditutup seperti ini, gitu misalnya. Bisa saja, jadi ini, tapi kembali lagi ke pertimbangan-pertimbangan tadi itu, ada soal anggaran, soal biaya, soal keamanan, dan sebagainya. Nah ini Anda bisa search di internet pun, modelnya seperti ini banyak. Nah ide lain, misalnya membuat seperti bangku-bangku sini, atau bangkunya dibuat seperti vertikal, dan sebagainya, itu juga ide yang mungkin bisa jadi contoh. Atau membuat tralis-tralis, baik dari kayu atau dari besi, dari kawat, ya untuk tanaman-tanaman yang merambat. Berbagai bentuk Anda bisa lihat di internet, kata tralis, atau dalam bahasa Inggris, atau tralis dalam bahasa Indonesia mungkin, atau kebun tralis, atau bagaimana nanti, itu jadi bisa, untuk search ide lah. Kalau di sini, kita banyak menggunakan bambu, tralis-tralisnya, bahkan di antara bedengan, kita selalu ada tralis begitu, karena supaya memanfaat. Jadi walaupun jalan akses, masih ada tanaman di atas kita. Jadi akhirnya, si tanaman di bedengan, tidak perlu kita tanamin yang merambat, dan tidak perlu lanjaran, sedangkan di atas, ada tanaman yang kita petik, misalnya kacang panjang, atau apa. Ada di, apa namanya, di Instagram contohnya. Terus ini misalnya, contoh-contoh ide lain, menggabungkan tralis dengan bedengan, tralisnya itu bisa menggunakan tali, misalnya, untuk rambatan, atau daerah-daerah yang mungkin, lebih dingin, atau terlalu panas, bisa membuat, sebanyak tutup seperti itu, bedenganya, juga untuk menghindari serangan hama. Jadi kayak karantinalah, kalau menghamanya cukup, mungkin kita bisa cegah serangan-serangan serangga, dengan membuat semacam, apa namanya, net gitu, jaring yang nutup. Atau juga kita memanfaatkan, kayu palet bekas, yang dari itu, daripada kita membuat, misalnya kita tidak bisa mengasih, memberi mulsa, kita buat, gunakan papan-papan barisnya itu, sebagai mulsa, dan menyalurkan, drip irrigation-nya, irigasi tetesnya, diantaranya. Jadi bisa jadi ide. Ide lain adalah, yang disebut keyhole, yang ini, dimana bentuknya, seperti lubang kunci, dan tengahnya itu, digunakan sebagai, hotelnya cacing, atau menara cacing, atau kompos bin, yang kita bisa masuk, di bawahnya dikasih, batu-batu untuk drenase, nanti kan kalau kita kasih, sisa makanan, atau apa, rumput-rumput yang, untuk dikompos, itu, cairannya akan menetes, dan menersap ke dalam panah. Jadi, dan ini bisa kita akses, yang tengah itu, dengan menggunakan semacam lubang, sehingga seperti, bentuknya seperti lubang kunci. Kira-kira, seperti ini, beberapa idenya, yang bisa kita tiru. ada yang menggunakan, apa-apa, batako, ada yang menggunakan, terserah, itu batakonya hanya disusun, bahkan tidak disemen, tidak ada apa-apa ini. Dan pendek saja, jadi, kita bisa mengakses, titik tengahnya itu, karena ada jalan, masuk ke sana. Bisa membuat pola, yang namanya wicking bed, atau desain yang wicking bed, dimana kita, meletakkan airnya, itu di bawah. Jadi, di bawah itu, ada semacam kontainer air, untuk diisi pakai pipa, kemudian baru tanahnya ada di atas airnya itu. Sehingga, bedengan ini tidak perlu disiram, karena air dari bawah itu, akan meresap melalui gerakan kapiler ke atas. Nah, bagaimana caranya air kok bisa ada di bawah tanah? Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita perlu pelajari. Di antaranya adalah, ketika kita mendesain ini, pastikan tidak bocor airnya. Yang kedua, kita membuat, garis batas, misalnya, tinggi air 30 cm, jadi setelah 30 cm, bedenganya perlu di lubang, apakah dibor, apakah di apa, untuk limpasan. Kemudian kita isi dia dengan pipa, yang dibolong-bolong, sampai pipa itu tersambung dengan L, letter L ke atas. Nanti ada gambarnya. Nah, nanti diisi kerikil, setelah itu dikasih batas, misalnya, kain bekas, atau misalnya, karpet bekas, atau kalung goni bekas, itu baru diisi tanah kompos, dan media tanam. kira-kira gambarnya, kalau dilihat itu seperti inilah. Jadi, ini ada gambar, tiga gambar di sini, Anda lihat, ada bedengan yang sengaja dibuat, pakai papan, kemudian ditutup plastik, supaya tidak bocor airnya, kemudian dibuat pipa, pipanya dibuat level, pakai, apa, water pass itu, sehingga kita tahu airnya bisa rata. Kemudian diisi kerikil. Setelah diisi kerikil, pastikan juga ada, di sini Anda bisa lihat, ini tempat limpasannya, ya, ya, lembasannya. Nah, setelah itu, jadi setelah diisi kerikil, sudah ada limpasan, ada pipa keluar untuk limpasan, bisa ditutup kain, baru diisi media tanam. Nah, tempat ini untuk isi airnya. Jadi, setelah itu, setelah diisi kerikil, kompos media tanam, diisi airnya penuh, kelihatan dari, airnya keluar dari limpasan, nah, Anda bisa tanam di atasnya, tanpa harus, meniram lagi. Mungkin akan, dalam waktu, dua bulan, satu bulan, dua bulan, Anda tidak perlu menyiram. Ketika airnya sudah sangat tipis, kapilernya tidak, agak sulit ke atas, mungkin tidak sampai habis, tipis sekali, kapilernya tidak ke atas, Anda perlu menambah air lagi. Tapi Anda tidak usah menyiram dari atas. Bentuk lain adalah hub spiral. Ya, bentuknya ini sebetulnya, kalau kita punya lahan yang sempit, tapi ingin menalami lebih banyak tanaman, dan beranekan jenis tanaman, Anda bisa bentuk seperti, spiral seperti ini. Dengan menyusun-nyusun batu, seperti, meniru bentuk gunung, kira-kira seperti itu. Di mana ada puncaknya, ada lembahnya. Ada bukit, ada lembah. Jadi Anda bisa nanam di situ berbagai jenis. Anda bisa, ini hub spiral jadi katakunya, Anda bisa cari, sebenarnya, how to-nya, itu banyak sekali. Dan, tidak sulit. Jadi, mudah sekali. Bagi bentuk hub spiral, Anda bisa menggunakan botol bekas yang dibalik, atau, beton bekas, atau apa saja, atau patah yang disusun. Patahnya bisa disemen atau tidak. Kalau disemen, pasti lebih awet. atau dipakai tanah liat, itu ditempelinya, lebih awet daripada hanya kalau disusun biasa, seperti gambar yang sampingnya. Jadi, ini kata kunci. Nah, itu kira-kira beberapa ide, apa namanya, bedengan, yang bisa kita, apa, coba terapkanlah di kebun kita. Tinggal bagaimana setelah itu kita jadi, kita menempatkan tanaman itu, sesuai dengan kondisi-kondisi bedengan. Karena setiap tanaman, membutuhkan kelembapan yang berbeda, membutuhkan sinar matahari yang berbeda, membutuhkan perawatan yang berbeda. Jadi, berbeda jenis ini, keperluan yang berbeda, yang ini mesti pas. Kita di sini, sering mengalami kegagalan, terutama ketika menanam wortel. Karena wortelnya di samping sawi, walaupun cocok, dan kebetulan tidak menggunakan drip irrigation, dan si teman-teman itu, menyiram sawinya agak banyak, wortelnya besar, tetapi kemudian membusuk, karena terlalu banyak air. Jadi, padahal wortelnya tidak perlu terlalu banyak. Dia butuh lembab, tapi tidak perlu banyak air. Jadi ini nanti, akhirnya kita kemanage bagaimana, dengan drip irrigation, airnya lebih spesifik, ke sawinya, ketimbang ke wortelnya. Jadi, supaya kita, wortelnya malah luar biasa, besarnya dibanding yang dijual di pasar. Walaupun dari bibit yang sama. Cuman ya itu tadi, yang bawahnya sering, mengalami busuk, karena air yang di bawah terlalu banyak. Karena penyiraman yang terlalu perlebihan, pada sawinya. Ini menjadikan kita pelajaran, oh, mesti menyikapi, bagaimana drip irrigation lebih berfungsi, daripada disiram dari atas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan tanya-jawab, dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.